Halo teman-teman, kali ini saya akan mencoba memberikan penjelasan bagaimana cara kita untuk menginstall SPSS di dalam komputer kita Jadi seperti yang kita ketahui, kalau SPSS ini adalah aplikasi pengolah data atau statistik terutama ketika kita melakukan sebuah penelitian yang bersifat kuantitatif Seperti itu, jadi penting untuk diingat bahwa SPSS ini merupakan salah satu software yang cukup terkenal terutama untuk researchers, peneliti Jadi saya mencoba menjelaskannya Yang pertama sekali, silakan cari installer SPSS yang terbaru Kalau tidak salah, yang terbaru sampai saat ini sudah ada yang versi 25 Nah, kalau ini yang saya punyai adalah versi 23 Tetapi bedanya tidak terlalu jauh, hanya beberapa penampilan, gambar yang lebih menarik untuk SPSS yang terbaru menurut saya Tetapi fungsinya tetap sama dan tidak ada perbedaan yang signifikan di dalam SPSS yang terbaru Kita coba ya teman-teman Nah, yang pertama sekali kita sediakan software Teman-teman bisa mencarinya di internet Atau bisa juga membelinya di layanan SPSS secara langsung Dan harganya variatif Ketika teman-teman beli di online bisa sampai 1 jutaan Bahkan ada sampai 20 jutaan Nah, seperti itu Tetapi jangan sampai ketika tidak bisa membeli dengan harga yang mahal Menghalangi teman-teman untuk mengolah data sendiri Penting memang untuk mengedepankan software yang asli Tetapi kalau teman-teman digunakan hanya untuk skripsi Atau olah data pendelitian yang bersifat pribadi Itu bisa menggunakan yang beredar lah Di dunia maya Atau ya mungkin ada teman-teman yang punya seperti itu Atau membeli kasetnya, installernya seperti itu Oke, langsung aja Nah, ini adalah installer SPSS Ada cracknya, ada edisinya Ada setup Dan terus ada petunjuk installnya Nah, ini saya temukan kemarin dari seorang dosen saya Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa membantu teman-teman Untuk memahami cara menginstall SPSS Seperti itu Nah, pertama sekali sebelum kita install Coba dibuka dulu petunjuk installnya Nah, biasanya kalau kita membeli barang dari online Atau installernya dari mana Mereka akan memberikan kita petunjuk seperti itu Ya, petunjuk ini yang nantinya kita gunakan untuk step-by-step Menjalankan installer laptop SPSS kita gitu Nah, kemudian ada seri numbernya Seri number ini untuk mendukung teman-teman Mengaktifkan program SPSS-nya nanti Seperti itu Nah, lanjut Kita cari aplikasinya Nah, ini setup aplikasi Oke, klik kanan Kita run Nah, sambil kita tunggu Nah, seperti ini Ini IBM SPSS statistik 23 Kita tunggu Oke Kita next ya Nah, mereka akan SPSS-nya akan meminta kepada kita Pernyataan Pakai dengan Product atau dengan IP address Seperti itu Jadi, yang tadi Namanya itu adalah Seri numbernya bisa digunakan nanti disini Ya Kita copy nanti Nah, kita pilih yang ini saja Yang Authorist For user license Oke Nah, ini kita setujui License agreement-nya Oke, nah ini Kita isi username User name ini Bisa kita pakai Nama kita sendiri Ya, kalau saya bonar Kemudian organisasinya Mungkin teman-teman berasal dari mana Bisa diisi Misalnya ini universitas apa gitu Universitas Oke, next Nah, ini untuk Pemilihan bahasa Kita pakai bahasa Bahasa Inggris ya Oke, kita next aja Teman-teman Oke Nah, disini kembali kita diminta Untuk apakah SPSS 23 ini Nanti akan Menggunakan JAWS juga JAWS Seperti itu Ini untuk mendukung Sebenarnya Kita terhubung dengan JAWS for Windows Seperti itu Nah, untuk yang Standar itu Tidak perlu Teman-teman Karena Fungsinya ini Nanti akan berbeda lagi Yang penting kita Yang penting kita paham Untuk statistiknya saja Dulu Seperti itu Oke, kita know Kemudian ada Diminta lagi nih Essential for Python Jadi, kalau teman-teman Sudah Tahu Cara menggunakan Python Mungkin bermanfaat Tetapi, kalau misalnya Fungsinya tetap Untuk Olah data Seperti itu Dan olah data Yang bersifat SPSS Gitu Tidak perlu Program dari luar Seperti Python ini Ya, itu tergantung Teman-teman Tetapi, kalau Menurut saya Yang terpenting saja Dulu Seperti itu Nah, ini kita coba Yes aja ya Satu ini kita Yes Nah, ini kita kembali Diminta untuk Baca Baca Sampai ke bawah Ini Kayak Persetujuan Seperti itu Oke Lanjut lagi Next Oke Nah Oke, kita sambil Menunggu SPSS Ini Pengalaman Seperti saya gunakan Itu memang Bisa Mencakup Beberapa Jenis data Dalam Kuantitatif Jadi, sangat Signifikan Ketika teman-teman Mencoba Belajar Olah data Menggunakan ini Seperti itu Apalagi Bersifat Penelitian Yang datanya Harus Diolah Terus Harus Berdasarkan Cara-cara Yang Sistematis Menurut Metode Penelitian Kemudian Untuk Membantu Teman-teman Juga Bekerja Secara Cepat Menggunakan Aplikasi Ini Sangat Disarankan Seperti itu Kalau Misalnya Pakai Excel Misalnya Itu Bisa Juga Tetapi Excel Cara Kerja Excel Itu Kita Belum Bisa Melihat Ada Uji Antar Variable Nantinya Misalnya Kita ingin Cross-step Antara Jenis Kelamin Dengan Dengan Jumlah penduduk Misalnya Itu Belum Belum Se-familiar Kayak SPSS Seperti itu Jadi Selagi Kita Menunggu Ini Menggunakan SPSS Ini Untuk Mengolah Data Teman-teman Yang Bersifat Kuantitatif Seperti itu Misalnya Judulnya Itu Persepsi Masyarakat Terhadap Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia Misalnya Untuk COVID-19 Ini Masa COVID-19 Jadi Kita Perlu Beberapa Misalnya Orang Orang Indonesia Itu Khawatir Dengan Ketahanan Pangan Mungkin Kita Risetnya Sampelnya 20.000 Misalnya Contoh Jadi Ketika Kita Pakai SPSS Ini Kita Entry Dengan Menggunakan SPSS Tentu Itu Langsung Bisa Kita Olah Datanya Dalam Satu Aplikasi Sekarang Udah Lanjut Ke Instalannya Oke Teman-teman Nah Kemudian Kita Akan Diminta Lisensinya Lisensi Daripada Instalasi Installer SPSS Ini Nah Ini Kita Buka Yang Tadi Ini Serial Nomber Kita Pilih Satu Antara Tiga Ini Misalnya Ini Oke Ini Kita Next Sudah-sudahan Bisa Oke Successfully Process All Code Code Seperti Itu Nah Nah Kemudian Satu Lagi Disini Teman-teman Jangan Langsung Membuka Aplikasinya Karena Nanti Ada Crack Yang Harus Kita Gunakan Disini Ini Namanya Crack Inserve Kita Letakkan Ke Tempat Install Install SPSS Biasanya Itu Ada Di Local Dix C Nah Kita Pilih Kita Cari Program File Kemudian Kita Cari Disini Ada IBM Statistik Nah SPSS Next 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 Oke Terus kita Copy Replace Oke Copy R6 Continue Nah Setelah itu Kita Coba Buka SPSS Cari Apakah Sudah Bisa Digunakan Apakah Sudah Terinstall Dengan Baik Biasanya SPSS Ini Cukup Ini Hampir 1 Gigabyte Jadi Diminta Kepada Teman Teman Kalau Mau install Spesifikasi Laptopnya Dilihat Dulu Versi Yang Keberapa Yang Cocok Seperti Itu Nah Nah Ternyata Sudah Bisa Teman Teman Kita Tinggal Menggunakannya Sedikit Ini Adalah Cara Kita Menggunakan Kayak Panduan Dari SPSS Sendiri Memberikan Penjelasan Untuk Penggunaannya Seperti itu Misalnya Regresi Alpha Nexta Kategori Dan Lain Lain Nah Seperti itu Jadi Teman Teman Bisa Melihat Ini Nanti Di Menu Help SPSS Oke Kita Nah Seperti ini Tampilannya Untuk SPSS Yang Ke 23 Ada Variable View Ada Data View Dan Ada Menu Yang Mendukung Untuk Olah Data Teman Teman Sendiri Demikian Teman Teman Mudah Mudahan Bermanfaat Ketika Ketika Berhadapan Dengan Data Jangan Lupa Teman Teman Selalu Teliti Karena Akan Selalu Ada Ruang Kesalahan Setiap Pengolahan Data Di SPSS Jadi Tetap Belajar Dan Semoga Yang Saya Sampaikan Yang Saya Jelaskan Ini Bisa Bermanfaat Untuk Teman Teman Dalam Mengolah Data Demikian Terima Kasih Semuanya Semangat Dan Salam Sehat